Saya gak bisa mengon, karena kenapa mereka semua adalah bagian dari sejarah hidup saya Yang akan saya ceritakan nanti kepada siapapun yang mau bertanya Bang Kiwil, tegang semua Pokoknya kayak gitu, nah pokoknya adalah kerja yang terbaik Dan di satu sisi juga ada Fenty juga, di satu sisi juga Dia, Bang Kiwil masih berharap Yang namanya Maggie Wulandari, untuk bisa kembali sama Katanya, katanya begitu Ada perjanjian apa, kita gak tahu Ini kan saya ngomong apa adanya, saya gak mau dibilang settingan lagi Saya gak mau dibilang istri yang gimana-gimana lagi Karena saya juga udah capek gitu loh Jadi itu aja Selebihnya, itu saya udah ngomong, selebihnya Anda silahkan mau bicara dengan Bang Kiwil, silahkan Ya, ah, banyak, wow Wow, 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 itu panjang nih cerita Siapa-siapa sih? Saatnya, Jum'lapan nih bakalan lewat tau-siapa aja Ternyata konsumsi internal jadi eksternal semua, ya sudah ini, seharusnya ini bisa diselesaikan di ini, ternyata ya mau gak mau selalu temen-temenkan orang media, lebih hafal lah gitu ya, mudah-mudahan siksa saya lebih berkurang, ternyata makin bertambah. Masih dengan pengangkatnya gimana bun, pengennya ke depannya bun? Bang Gilil yang rasanya apa sih, kok lain banget sih, rasanya, mantap, mantap, wow, panjang, wow, kenapa, siapa, dari Bang Gilil, dengan, dengan Bang Gilil kan dia mau bari-bari, iya semua, itulah reksikonya kalau punya wajah ganteng, nah itu dia, jawab, Makanya saya bilang udahlah, intinya dalam rumah tangga itu pasti ada masalah, ada problema yang mungkin orang tidak perlu tahu, namun disinilah titik akhir sebuah rumah tangga untuk bisa diselesaikan itu pengadilan agama, Tadi juga Pak Hakim menjelaskan bagaimana hukumnya, tentang pernikahan, murkanya Allah terhadap sebuah perceraian, saya paham banget apa maksud Pak Hakim, beliau tidak menyinggung masalah poligami, karena ini bicara soal hukum bukan masalah agama, gitu. Jadi yang abang tinta yang mana Pak, semuanya istri, 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 istri saya, saya cintai, saya sayang sama mereka semuanya. Sama Mbak Maggie benar nggak? Sama Mbak Maggie benar nggak? Benar tidak? Jadi gini, tadi karena Bunda juga sudah ngomong, sebenarnya ada perasaan, selama ini kan saya diam tentang perceraian saya sama Maggie, gitu. Saya nggak mau berbicara tentang, bahkan saya nggak mau komen dengan apapun yang beliau lakukan, ya. Tapi ketika melihat anak-anak semuanya ini-ini, terlintas memang, ya. Ini bukan permintaan, ya. Bukan, tapi ada lintasan lah. Beberapa, saya juga curhat, maksudnya, antara curhat antara suami dengan istri, pengen, Kenapa ya, kok anak ngomong begini, gitu loh. Anak saya dari Maggie itu ngomong, nyimpik sayang, ngomongnya begini, gitu loh curhat. Dianggap sebuah harapan, tiba-tiba mertua ngomong begini, kok kayaknya, jadi malah saya jadi tertundu, pengennya curhat, gitu loh. Tapi menjadi, oh, masih ngarep ya? Masih gini nih? Oh, makasih. Sudah, gitu. Jangan lupa subscribe ya!